Hai VNet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di VNet Aceri Oficial Nah vlog, di video kali ini aku bakal ngebahas nih kenapa sih peran coach atau pelatih itu sangat penting untuk pemanah pemula maupun pemanah profesional Nah buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Aceri Oficial Nah, VL pertama-tama kita bakal ngebahas kenapa sih pelatih itu penting apalagi untuk pemanah pemula Nah, kalian sebagai pemanah pemula biasanya mungkin masih dalam tahap pengenalan tentang teknik dasar seperti cara memegang busur, postur saat kalian menarik busur, posisi berdiri, atau bahkan cara membidik yang benar Pelatih berperan sebagai panduan yang akan memberikan kalian instruksi dan koreksi untuk kalian tidak hanya mempelajari teknik tersebut dengan cepat tetapi dengan cara yang tepat ya, VLO Selain itu, pelatih juga memiliki peran penting untuk mengalasi kalian agar mencegah kebiasaan-kebiasaan kecil yang nantinya bisa menjadi kebiasaan buruk untuk kalian Tanpa pelatih, pemula biasanya tidak akan menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka buat dan itu tuh bisa menghambat para pemula untuk kedepannya ya, VLO Nah, asal kalian tahu pelatih itu memiliki beberapa peran kunci dalam pengembangan seorang pemanah Nah, yuk kita bakal bahas satu-satu apa aja sih peran-peran kunci tersebut Nah, yang pertama itu mengajarkan teknik dasar yang benar Pelatih akan membantu kalian melakukan teknik-teknik dasar yang benar seperti berdiri, menarik busur, dan melakukan rilis dengan benar Nah, teknik dasar yang benar dan tepat akan membantu kalian untuk mengembangkan diri kalian lebih lanjut ya, VLO Yang kedua, pelatih juga bisa membantu membangun kepercayaan diri kalian Sebagai pemanah, khususnya pemula, terkadang kalian akan merasa kecewa pada saat kalian tidak bisa mencapai target yang kalian inginkan Nah, pelatih berperan sebagai pendukung moral yang akan selalu memberikan semangat dan arahan yang positif Nah, yang ketiga, pelatih juga bisa memberikan koreksi untuk kalian ya, VLO Selain mengajarkan teknik dasar dan membangun kepercayaan diri kalian Pelatih juga akan memberikan koreksi dan solusi Pelatih juga akan memberikan koreksi yang cepat dan tepat saat melihat kesalahan Sehingga kalian tidak akan melakukan kesalahan itu secara berurut-urutan atau berulang-ulang Nah, yang keempat, pelatih itu biasanya akan menyusun program latihan untuk kalian Pelatih tidak hanya mengajarkan teknik dasar seperti yang aku bilang tadi Tetapi pelatih juga akan membantu kalian untuk menyusun program latihan yang cocok dan sesuai untuk kalian, VLO Program ini bisa mencakup latihan fisik, teknik, serta latihan mental kalian Ini dilakukan untuk mempersiapkan kalian menjadi pemanah yang lebih matang Nah, selanjutnya pelatih itu bisa menjadi mentor dan motivator yang cocok untuk kalian Peran pelatih tidak hanya sebatas untuk mengajarkan teknik tanahan saja, VLO Dalam proses belajar, terutama pada saat kalian menemukan tantangan atau kendala Pelatih akan menjadi orang yang selalu ada untuk kalian Untuk memberikan motivasi, untuk memberi dukungan dan motivasi untuk kalian Nah, sekarang gimana sih caranya memilih pelatih yang tepat untuk kalian? Nah, VLO, asal kalian tahu ya, memilih pelatih itu sangat penting ya Salah satu hal yang paling penting Karena pelatih akan menjadi partner utama kalian dalam perjalanan kalian menjadi atlet panahan Nah, untuk memilih pelatih, kalian bisa nih memperhatikan 4 faktor Yang mungkin kalian bisa menjadikan kualifikasi pada saat kalian sedang memilih pelatih ya VLO Yang pertama adalah pengalaman dan kualifikasi dari si pelatih atau coach tersebut Pastikan pelatih yang kalian pilih itu cukup berpengalaman dalam dunia panahan ya VLO Baik sebagai pemanah ataupun sebagai pelatih Nah, yang kedua itu adalah pendekatan yang sesuai Seperti yang kita tahu, setiap pelatih atau setiap coach itu memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-beda ya VLO Ada coach yang lebih terfokus pada teknik Dan ada juga coach yang lebih fokus kepada mental kalian Nah, kalian bisa memilih pelatih yang pendekatannya lebih cocok Atau kalian itu lebih seru untuk parakter kalian ya VLO Nah, yang ketiga itu ada komunikasi yang baik Pelatih yang baik adalah pelatih yang bisa memberikan instruksi yang jelas Dan memberikan feedback yang konstruktif Komunikasi yang terbuka akan membuat proses belajar itu lebih efektif dan menyenangkan ya VLO Nah, yang keempat itu adalah kemampuan pelatih atau coach untuk memberikan motivasi untuk kalian Pelatih yang baik tidak hanya mengajarkan teknik dasar kepada kalian ya VLO Tetapi yang bisa memberikan motivasi dan mendorong kalian untuk terus berusaha Kalian bisa mencari pelatih yang bisa menciptakan suasana yang positif dan mendukung ya VLO Nah, VLO itu dia penjelasan aku tentang seberapa penting sih peran pelatih pada atlet tanahan atau pada pemanah pemula Nah, buat kalian yang lagi bingung cari coach yang berpengalaman yang kualifikasinya oke Nah, kalian bisa law private coach dengan coach yang udah berpengalaman dengan sertifikat koreanya Kalian bisa ikutan aja di private coachnya VNet Academy dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini Nah, atau kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan nih yang bisa menunjang karir kalian di dunia atlet panahan Boleh banget langsung aja cekot di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Shopee sama di Bukalapa kita Dan kalian juga bisa langsung konsultasi gratis sama Stafi Med Aceri Dengan cara kunjungi store offline kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo ya Dan jangan lupa juga lah, kalau misalnya kalian mau cek katalog produk harga kita lainnya Kalian boleh langsung klik link di bawah ini Nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram kita di VNet Archeri Official Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dan promo-promo menarik seputar dunia panahan Nah, feel love buat kalian yang suka videonya jangan lupa di klik tombol like-nya Kalau misalnya kalian punya request Aku gak bahas apa atau punya pertanyaan seputar dunia panahan Boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga buat kalian share video ini ke teman-teman kalian Supaya ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat buat kalian Nah, feel love buat yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pinyata Archeri Official Bye-bye Hai, feel love aku mau ngajak kalian dan mau ngingetin kalian Buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Ditonton Bye-bye Bye-bye Terima kasih.